Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Indonesia Tahabat cinta tanaman hias Semoga anda semua dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Badan sehat, hujan jurni Alhamdulillah Selamat berjumpa kembali dengan Frani26CNNNN Tanah yang menyajikan dan mengupas tentang herbal dan masyarakatnya Juga khususnya tanaman hias yang lebih selalu Dalam beberapa tahun terakhir Tren merawat tanaman hias memang digandungi masyarakat Indonesia Selain bisa mempercantik taman atau ruangan dalam rumah anda atau tersumah anda Tanaman hias juga bisa dijadikan investasi yang menggantungkan Tingginya minat masyarakat membuat harga beberapa tanaman hias meroket Bukannya jenis kalatea, alokasia, dan antrium Harganya melabung tinggi semenjak tren merawat tanaman hias semakin populer Tetapi selamanya harga suatu jenis tanaman hias itu tinggi di pasaran Ada banyak faktor yang mempengaruhi nilai juanya Oleh dari jenis keunikan hingga banyaknya permintaan Oleh sebab itu wawasan mengenai tanaman hias sangat diperlukan Berikut ini 20 tanaman hias paling dicari di bulan Februari 2022 Dan saya bagi menjadi 2 bagian Karena terlepas Jadi part 1 dan part 2 Seperti biasanya sebelum menonton Bagi yang belum subscribe bisa subscribe sekarang Kan tidak banyak ya Like, komen, dan share tayangan video ini Terima kasih dan selamat menonton Sahabat pecinta tanaman hias Ini 20 jenis tanaman hias paling dicari yang naik daun di bulan Februari 2022 Ini bagian part 1 Yang pertama ada tanaman hias yang banyak dicari menjadi populer banyak orang Salah satunya adalah Kelatea Akibat dari banyaknya orang yang mencari tanaman cantik tersebut Tidak heran jika harganya melonjak tajam beberapa bulan lalu Di daerah asalnya yakni Amerika Selatan Daun Kelatea banyak dijadikan kerajinan tangan seperti anyaman dan pembungkus makanan Selain itu Kelatea dengan daun yang indah dikembang biarkan menjadi tanaman hias Harga tanaman hias Kelatea berkisar antara puluhan hingga ratusan ribu rupiah Namun belakangan ini Harga Kelatea melonjak berdasarkan jumlah dan besar daun Tanaman Kelatea sendiri merupakan genus tanaman dari pemilih Marantaseae Dan terdapat ratusan spesies Nah kali ini perani 26 channel akan menyajikan salah satu dari jenis Kelatea yang paling dicari oleh kalangan kecinta tanaman hias Yaitu Kelatea Flame Star Kelatea Flame Star memiliki warna daun hijau muda dengan corak garis-garis seperti sepuan kuas Terdapat pula garis-garis halus yang membingkai daunnya Di ujung daun juga terdapat garis-garis halus warna hijau dan membingkai permukaan daun Warna yang umum muncul di daun Kelatea Flame Star adalah warna hijau dan putih kekuningan Apabila Anda menginginkan memiliki Kelatea Flame Star Anda harus meregok kocek yang cukup besar Karena perdaun dihargai 200 ribu rupiah sampai dengan 250 ribu rupiah Yang kedua Pikus kupu-kupu Atau pikus yang melaris Atau beringin kupu-kupu Atau bisa disebut juga pikus segitiga Tanaman hias ini memiliki kecantikan yang langka Namanya pikus yang melaris atau pikus kupu-kupu Yang merupakan kerabat dekat dengan daun biola Daunnya yang berbentuk lep atau bentuk kupu-kupu Itulah yang membuat begitu istimewa dan cukup menarik perhatian Di habitat aslinya tanaman hias ini juga merupakan salah satu jenis tanaman Yang dapat ditempatkan di dalam ruangan ataupun di luar ruangan Tanaman ini Tingkatan adaptasinya di galakan cepat Jadi dengan sengahpun adaptasinya Anda tidak perlu repot untuk merawatnya Kecantikan daunnya yang berbentuk segitiga atau lep itu Di tengahnya hijau Dan di pinggirnya putih Ini seperti dulu beringin putih Kalau ini ujungnya bulat tidak lancip seperti beringin putih Harga di pasaran berkisar antara 20.000 sampai 100.000 rupiah Yang ketiga ada alokasia makolidja stingray Atau alokasia ikan pari Tanaman eksotis seringkali tidak biasa Menarik dan punya keunikan Alokasia makolidja stingray Dan punya definisi ini Dan dalam semua hal Kalian melihat tanaman ini langsung jatuh Dan jelas mengapa namanya adalah alokasia ikan pari Karena besar tanaman ini seperti Ikan pari Daunnya bulat dan mempunyai ekor Tanaman ini berasal dari Asia Tenggara Perawatannya relatif mudah Asalkan Anda lebih memberi sedikit perhatian pada tanaman ini Jenis alokasia ini sangat unik karena menampakkan Bentuk daunnya Lebih bulat Dan bergaris Yang mengarah ke atas dan keluar dari ujung selas Untuk setiap daun Daunnya tampak seperti ikan pari Yang berkaitan ekor mirip ikan pari Harga di pasaran Cukup mahal antara 1.000 sampai 5.000 rupiah Selanjutnya Yang keempat Philodendron black cardinal Jenis tanaman liat yang banyak diburu selanjutnya adalah Philodendron Tanaman ini memiliki harga jual yang cukup tinggi Harga Philodendron di pasaran cukup berapa Ada yang berkisar ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah Untuk jenis Philodendron langkah Harganya akan lebih mahal lagi Mencapai ratusan hingga milian rupiah Memang ada beberapa jenis Philodendron yang umum Dijual di pasaran dengan harga cukup murah Salah satu Philodendron yang banyak dicari saat ini adalah Philodendron black cardinal Philodendron black cardinal memiliki ciri-ciri yang cukup berkarakter Dibanding dengan jenis yang lain Daun berwarna hitam dengan bentuk lonjong membuat tanaman ini Dan ini terlihat sangat eksertis Harga Philodendron black cardinal perpapnya mulai dari Rp3.500.000 sampai dengan Rp1.700.000 Tanaman hias selanjutnya yang masih diguru banyak peminatnya adalah Calathea Helen Kennedy Di jenis Calathea ini banyak peminatnya dan memang jenisnya sangat banyak Calathea Helen Kennedy adalah calathea unik yang elegan Yang masih jalan di pasaran dan tanaman yang hias ini memiliki tangke daun yang panjang Daun opal besar yang berwarna hijau Pinggiran hijau Pengangnya putih Sedikit mirip Calathea Flamestar Harganya masih cukup mahal Antara Rp1.000.000 sampai Rp2.500.000 Tanaman hias selanjutnya adalah Keladi Barret Mara Keladi atau Keladium masuk dalam jajaran bunga cantik berharga medium yang banyak diburu oleh pecinta tanaman Dilihat dari segi tampilan, Keladi memiliki persona sendiri dengan warna dan corak daunnya yang cantik Rawatannya juga relatif mudah sehingga pemula pun bisa dengan mudah memiliki tanpa khawatir ia akan cepat mati atau rusak karena susah dirawat Dilihat dari segi harga bunga yang satu ini relatif ramah di kantong dibanding jumlah tanaman hias berharga fantastis yang bisa membuat isi dompet beringis Keladi sama halnya dengan bunga lain pada uminya memiliki banyak jenis Ada beberapa jenis yang cukup populer dan disukai banyak orang Keladi tengkorak misalnya, Keladi Lady Pink dan masih banyak lagi Diantara banyak Keladi yang sudah selesai Ada satu Keladi yang relatif baru menjadi perimbangan dona Diantara para pecinta tanaman hias Yaitu Keladi Barret Merah Seperti dengan namanya, Keladi Barret Merah memiliki warna kombinasi hijau dan merah Mirip dengan jenis parigata pada sejumlah tanaman hias yang lain Cantik Dan eksotis Tak mengherankan banyak pecinta bunga yang langsung jatuh cinta Begitu melihat si Keladi Barret Merah ini Terlebih jika daunnya subur Sehat dan cantik Pesona cantiknya jadi terlihat maksimal Sehat tarik lainnya adalah Bunga ini relatif murah Masih tak benar-benar murah Di sejumlah marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee Keladi Merah ini dijual di kisaran harga 135.000 rupiah Sampai 200.000 rupiah Berantung jumlah daun dan kualitas tanamannya Tanaman hias selanjutnya yang banyak dicari adalah Aglonema Bidadari Ini tanaman hias Aglonema Bidadari ini termasuk golongan termahal Dan disebut sebagai aglonema termahal di Indonesia Jenis aglonema mahal ini memiliki harga yang tinggi Karena kombinasi warnanya yang sangat cantik Jadi dari warna kuning hingga pink dan hijau Sertai tangkai penumpang berwarna merah muda Dan pada ujungnya sungguh bercak-cak-cak hijau Membuat siapapun yang melihatnya menjadi tersebut Tidak heran bila julukan Bidadari menempel pada jenis tanam hias ini Tanaman daunnya yang cantik Kayaknya Bidadari Aglonema Bidadari memiliki kisaran harga sekitar 100.000 rupiah Akan lebih tergantung kerimbunan daunnya Tanaman yang selanjutnya adalah Pilea Allen Silver Cloud Tanaman hias jenis Pilea saat ini memang tengah digandungi juga sebagai tanaman penghias rumah Pilea jenis ini memiliki bentuk daun kecil dengan ujung meruncing Daunnya sendiri berwarna silver Biasa Pilea juga ditanam dalam pot gantung untuk ditanam Disimpan di depan rumah atau di teras rumah Harga di pasaran mulai dari 50.000 rupiah hingga 100.000 rupiah Ini selanjutnya ada Alokasia Pink Dragon Atau Alokasia Merokok Naga Merah Muda Aroid yang harus dimiliki untuk polisi anda Alokasia Pink Dragon Menghasilkan daun hijau Yang indah dengan polisi putih Ini memberikan kontras yang bagus untuk sangkai daun merah muda yang menaksikan Saat ini tumbuh dalam pot part in dan mendorong pertumbuhan baru Tanaman ini akan siap untuk tumbuh segera setelah menyesuaikan diri dengan rumah baru Harga yang ditawarkan untuk tanaman ini di pasaran adalah 75.000 rupiah hingga 350.000 rupiah per pot Dan yang terakhir adalah Anturium Mickey Mouse Anturium yang berasal dari wilayah tropis Amerika Tengah dan masuk ke Indonesia sekitar abad ke-18 Dibawa oleh bangsa belada Tanaman anturium adalah tanaman hias dari keluarga arah seai Yang masih berkerabat dekat dengan agulodema, filodendron, peladihias, dan alokasia Tanaman anturium digolongkan menjadi dua yaitu berdaun indah dan berbunga indah Tanaman anturium berbunga indah diantaranya adalah Anturium Mickey atau Anturium Mickey Mouse Tanaman berbunga ini bisa dijadikan alternatif sebagai tanaman indor Karena suatu sekali berada di tempat yang terlindungi atau ternaun Termasuk tanaman hias yang biasanya dijadikan bunga potong Perlu diketahui bahwa di dunia ada sekitar 1.700 varietas anturium jenis bunga yang dibunidayakan Tanaman anturium memiliki ciri bentuk khas pada daun dan bunga dengan warna mencolok Menarik dan eksotif seperti yang dimiliki oleh anturium ini Selain sebagai tanaman hias, ternyata tanaman anturium berfungsi untuk menyerim perutan dalam ruangan Supaya hingga udara dalam ruangan bisa menjadi lebih sehat Mengenai harganya yang ditawarkan di pasaran Dan memiliki kisaran antara Rp50.000 hingga Rp500.000 Tergantung di tembunya tanaman ini Demikian mengenai 20 jenis tanaman hias yang paling banyak di cari beri kisaran harganya Saya mengucapkan terima kasih bagi yang telah subscribe channel ini Bagi anda yang masih belum subscribe bisa subscribe sekarang Like dan comment channel ini Rani Duanan channel dan juga share tayangan videonya Terangkali ada teman atau saudara yang menyukai tanaman hias Terima kasih telah menonton Tayangan ini part 1 dan tunggu lanjutannya di part 2 Terima kasih